TNI Angkatan Laut memastikan bahwa alat yang ditemukan nelayan di perairan selayar Sulawesi Selatan adalah sea glider untuk pemetaan laut. Alat ini digunakan untuk keperluan survei maupun data oseanografi. Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait siapa pihak yang bertanggung jawab atas benda ini. KSHL Laksamana TNI Yudho Margono menyebut, sea glider adalah alat yang umumnya digunakan untuk penelitian lautan. Pada umumnya, alat tersebut membawa sejumlah sensor yang dapat merekam keadaan laut, arah arus, suhu, kadar oksigen, kesuburan laut, hingga suara ikan. Hal tersebut disampaikan oleh Yudho dalam konferensi pers di Markas Pusidrosal Ancol, Jakarta pada Senin 4 Januari 2021. Diunggapan olehnya, sea glider ini dapat bertahan sampai 2 tahun untuk beroperasi di laut. Yudho mengungkapkan sea glider biasanya diluncurkan dari kapal atas permukaan dan dapat menyelam ke dasar laut untuk mengumpulkan data kelautan. Setelah mengumpulkan data kelautan di dasar laut, alat tersebut bisa bergerak ke permukaan untuk mengirimkan data ke satelit. Kemudian pengendalaman bisa mengambil data dari satelit tersebut. Terkait isu yang mengatakan bahwa alat ini adalah milik Cina, Yudho menyebut hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda atau ciri-ciri negara yang membuatnya. Sea glider ini sebelumnya ditemukan oleh nelayan di Kepulauan Selayar, wilayah perairan Sulawesi Selatan pada 26 Desember 2020. Sempat dikira rudal hingga drone mata-mata Cina, pihak TNIAL lantas memastikan bahwa benda tersebut adalah sea glider. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang memakai. Apabila digunakan untuk industri atau tentunya tadi dari dasar laut tadi untuk mengeboran, kemudian untuk mencari ikan, dada-dada. Tapi kalau dipakai pertahanan, mungkin bisa digunakan data kepedalangan ataupun layar yang di bawah tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari kedalangan yang tadi yang layarnya tentunya yang pekat atau tidak. Tuh, berarti yang pekat, sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air. Sehingga mereka bisa bertahan atau melalui rota-rota yang dia lihat di data tersebut, ke dalam alatnya ataupun air langnya sangat pekat. Jadi bisa digunakan, data-data militer bisa juga digunakan untuk industri. Kita teliti, belum kita bunga. Nanti makanya kita bawa ke hidro sini, nanti bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, ingin BBPT ataupun menerbestek, kita cek nanti bersama-sama datanya. Ini mungkin sayangnya tadi, jadi sebenarnya ada kemungkinan. Ini sebenarnya ada kemungkinan, kemungkinan di arus tadi, bisa beli-beli arus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!